Intro Nah, ini kerangka Hogeo ya, itu mengandung aspek tata kelola, pengkajian resiko, untuk harus ada peningkatan pengetahuan tentang knowledge-nya, skills-nya, apa saja. Harus ada terus pendidikan kebencanaan, sekolah bencana misalnya, pendidikan tentang awareness, misalnya sekolah bencana apalagi ya, atau kegiatan tentang misalnya rumah aman dari bencana misalnya, seperti itu ya, kemudian manajemen resiko, pengurangan kerentanan, karena kan tidak tiap orang-tiap orang-orang yang rentan ini unik ya, mereka punya keunikan masing-masing, misalnya untuk anak-anak, anak-anak apa kebutuhannya, needs-nya, apa dia, kerentannya apa untuk anak-anak, akan beda dengan perempuan, perempuan yang hamil ya, dia di waktu, ini ya, di waktu dia dalam prabencana itu, apa kerentanannya kira-kira? sulit, apa, sulitan untuk berlari gitu, mencapai tempat tertinggi, dan berenang gitu ya, berenang untuk menerbakan diri dan sebagainya. Nah itu harus ada isu-isu tentang itu ya, kemudian harus ada aspek kensiagaan, serta tanggap bencana. Nah ini dalam Hyogo ya, tahun 2005. Selanjutnya, Nah, sering sebut ya kolaborasi, orang banyak sebut kolaborasi, sinergi dalam desa tanggap bencana. Pada intinya, untuk mencapai kolaborasi itu harus ada dulu, mengenal dulu kan, kalau nggak kenal maka tak sayang katanya, jadi kenal dulu emang. Dan ini takes time-nya di sini ya, takes energy, takes time, takes apa namanya, butuh banyak biaya untuk mengenakan, untuk mensosialisasikan program desa tanggap bencana. Kalau orang nggak embed ya, nggak melekat gitu ya, itu juga sulit gitu. Ya udah, anggap aja program, apa, justice program gitu ya, tapi nggak ada rasa memilikinya, nggak ada, sense of belongingnya, nggak ada. Nah, sehingga perlu pengenalan lebih banyak, kemudian komitmen untuk kolaborasi lebih banyak, kemudian pengalaman, pengalaman ini penting ya, tiap desa itu unik ya, karena dia punya pengalaman berpuluh-puluh tahun, bermacam-macam gitu ya, ada yang pengalaman sudah lama banget mengalami volkanologi gitu ya, atau tsunami dan sebagainya. Nah, juga penting adanya role model kepemimpinan yang fasilitatif. Itu juga leadingnya harus dari kepala desa atau kepala bupati dan sebagainya. Kemudian perlu adanya pelibatan pihak-pihak seperti pembentah desa, BPD ya, kemudian LPMD, atau LPM, apa sih namanya sekarang. Kemudian lembaga kemasyarakat desa, termasuk Tengarang Taruna, PKK, itu harus dilibatkan semuanya ya. Baik, bisa dipersingkat lagi? Oke, next slide kayaknya udah mau selesai. Oke. Oke, ini nggak perlu deh, ini karena udah disampaikan oleh Pak Patang. Nah, indikatornya ya, indikatornya pasti dia harus punya pengetahuan keterampilan untuk mengkaji resiko bencana. Dia harus memiliki regulasi, perdas, atau aturan di level keluruan terkait. Kemudian dia harus memiliki kehidupan aksi masyarakat dalam langkah mitigasi dan adaptasi. Dia harus memiliki penguatan kelompok-kelompok yang mengelola resiko bencana di desa pada perasaan dan pasca bencana yang melibatkan semua kelompok masyarakat. Sub indo by broth3rmax